Sahabat Tiras bagaimana caranya aglonema ini tubuh subur dan cepat beranak Sekarang Bang R mau membahas tidak hanya teori tetapi langsung mempraktekannya Supaya sahabat Tiras tidak gagal paham Bang R akan menjelaskannya mulai dari A sampai Z Sedetail detailnya yuk mari kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang R di channelnya Tiras Kerten Channel yang membahas seputar tanaman Pada kesempatan kali ini Bang R mau berbagi pengalaman Bagaimana cara merawat aglonema supaya banyak anakannya Supaya tumbuh subur dan tentunya daunnya yoga yang lebar-lebar dan mengkilat Dan Bang R akan membahasnya mulai dari A sampai Z Makanya sahabat Tiras jangan di skip-skip Nanti gagal paham karena Bang R akan menjelaskan sedetail-detailnya Sampai bagaimana cara mengaplikasikannya Dan Bang R sudah siapkan beberapa alat tempur ya ya sahabat Tiras ya Sepacam ini alat semprotnya Terus ini ada NPKnya Ini ada NPK Terus ini ada Gandalsilde Terus ini ada B1 Terus ini ada sabun pencuci piring Pokoknya pada video kali ini Bang R akan menjelaskan sedetail-detailnya Makanya sahabat Tiras jangan kemana-mana Jangan di skip, jangan dilewati supaya tidak gagal paham Baik sahabat Tiras Bang R ucapkan dulu selamat datang bagi sahabat Tiras yang baru berkunjung di channelnya Tiras Garden Silahkan di subscribe, di like dan di komen Tentunya komennya yang sangat bermanfaat bagi berkembangnya channel Tiras Garden Bagi sahabat Tiras yang sudah subscribe, sudah like dan tentunya sering komen Bang R ucapkan Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan sahabat Tiras semua Amin Ya Rabbala Alamin Baiklah sahabat Tiras Kita gak usah lama-lama Bang R langsung aja ke pokok pembahasannya Bagaimana pengalaman Bang R cara merawat agronema supaya banyak anakannya Yang pertama Media tanam Oke sahabat Tiras begini caranya Sahabat Tiras ini adalah cara membuat media tanam ya Cuma dua macam sahabat Tiras media tanamnya Bang R tidak menggunakan tanah ya sekarang ya Bang R hanya menggunakan baturan hewan sama sekampakar aja Soalnya udah terbukti Oke banget Nah setelah diaduk rata ya Kita masukin lagi ke dalam karung Ini karungnya Tunggu satu minggu atau dua minggu Baru kita bisa pergunakan supaya media tanamnya dingin ya sahabat Tiras ya Itulah media tanam sejuta tanaman hias yang sekarang tidak pakai tanah Nah itulah cara membuat media tanam yang cocok bagi agronema itu menurut Bang R Menurut pengalaman Bang R Dan yang kedua adalah cara penyiraman Cara penyiramannya seperti ini ya sahabat Tiras ya Begini sahabat Tiras cara penyiraman menurut Bang R Ini penyiramannya dilakukan seminggu sekali Kalau penyiramannya seperti ini ya sahabat Tiras ya Ini di kuyuk ya sahabat Tiras ya Nah sampai keluar ya airnya Ini berarti menandakan bahwa media tanamnya bagus ya Nah koros ya sahabat Tiras ya Ini langsung keluar ya Kalau dalam satu minggu Kalau dirasa medianya sudah kering Maksud Bang R di antara satu minggu itu di tengah-tengahnya ya Media tanamnya sudah mulai kering Nah Bang R disiram cuma sedikit Disiram pakai gelas ini ya Ini ukuran berapa ya Paling ukuran 150 ml ya sahabat Tiras ya Nah disiram tapi disiramnya Harus merata ya sahabat Tiras ya Seperti ini ya disiramnya Merata ya Tuh gitu ya sahabat Tirasnya itu Cara penyiraman yang benar menurut Bang R ya Soalnya kalau media tanam ini kering atau enggaknya Tergantung cuaca Apalagi misalkan kalau agronema sahabat Tiras ini Terkenal paparan sinar matahari langsung Cara yang ketiga adalah Disemprot ya Itu kalau yang cara yang tadi yang pertama Yang kesatu itu mutlak ya Seminggu sekali di banjur kuyuk seperti itu ya Ini tambahannya Ini kalau dirasa misalkan Ininya kurang lembab Nah disemprot Biar segar ya Maksud Bang R Kalau dirasa daunnya ini Seperti kering gitu kurang segar Kita semprot aja Seperti ini ya Gak apa-apa sahabat Tiras ya Tapi kan tidak kena media ya Ini hanya menyemprot Daunnya aja Pakai air bersih Jangan pakai air pump ya Sahabat Tiras ya Terus nih Pembuangan ini ya Sahabat Tiras ya Pembuangan Bunga Ini harus kita lakukan ya Pembuangan Bunga Jadi jangan sayang-sayang Karena Yang namanya agronema Yang dilihat cantik itu Daunnya Bukan bunganya Jadi semakin Rimun Daunnya semakin Besar Agronema ini Semakin Cantik ya Sahabat Tiras ya Nah itu dia Cara penyiraman Yang benar Menurut Bang R Dan Yang ketiga Cara Menyimpan Agronemanya Seperti ini Nah ini Sahabat Tiras Bang R Cara menyimpan Agronemanya Disini Karena kalau disini Agronemanya Tidak Terpapar Sinar Matahari Secara Pul Ya sahabat Tiras Ini arah timur Ya sahabat Tiras Jadi tanaman Bang R Kena paparan Sinar Matahari Hanya sampai Jam Sembilan Saja Karena Di atasnya Menggunakan Bajaringan Ya Jadi Nggak kena Hujan Nggak Kena Panas Jadi Bang R Tidak menggunakan Paranet Oke Sahabat Tiras Begitu aja Cara menyimpan Agronema Yang baik Menurut Bang R Dan yang keempat Adalah Cara Pemupukannya Baiklah Sahabat Tiras Sekarang kita Akan melakukan Pemupukan Menggunakan NPK 16-16 Tapi dengan Dua cara Cara dikocor Dan cara Ditabur Di sekelilingnya Dan kemudian Kita akan Mengaplikasikan Pemupuk daun Ganda Silde Jadi Sahabat Tiras Nanti Paham ya Ini akan Dilakukan Setiap Seminggu sekali Ya Sahabat Tiras Tapi diselang Seling Oke Begini Caranya Bang R Sudah siapkan Air sumur 10 liter Nah Baru Kita Kasih NPK Mutiara 16-16 Sebanyak 2 sendok makan Habis itu Diaduk Sampai Larut ya Sahabat Tiras Ya Dia akan Cepat larut Kalau NPK Asli Tidak Palsu Nah Begini Sahabat Tiras Kita ambil Karena potnya Ini Sedang-sedang Ukuran 15 Jadi kita Sesuaikan Dengan Ukuran Potnya Kita kasih Setengah Gayung Ini Sahabat Tiras Jangan Kena Daun Sahabat Tiras Oke Nah Ini Acara Pengaplikasian NPK 16-16 Secara Dikocor Sahabat Tiras Nah Terus Ini sisanya Kita Siramkan Sama Aglonema Yang lainnya Dan Yang kedua Kita Akan Memupuk Aglonema Ini Dengan Pupuk NPK 16-16 Tapi Dengan Cara Ditabur Begini Caranya Sahabat Tiras Ini di Pinggir Ini Di pinggir Pot Di pinggir Pot Sama Jari Sama Jari Sama Di pinggirnya Di korek Kalau Media Tanamnya Bagus Mudah Dikoreknya Juga Sahabat Tiras Kemudian Kita Ambil NPK Ini Seujung Ini Seujung Senok Makan Kita Ambil NPK Seujung Senok Makan Kita Tabur Di Secriling Pot Kemudian Kita Tutup Lagi Sama Tanah Yang Tadi Sama Skam Selesai Sudah Cara Pemupukan NPK Mutiara 16 Kalau Dengan Cara Dikocor Akar Akan Lebih Cepat Menyerap Kandungan Yang Ada Di Pupuk Tersebut Tapi Kalau Cara Ditabur Otomatis Dia Akan Lamat Menunggu Dulu Rarut Kalau Disiram Tinggal Pilih Aja Sahabat Tiras Mau Pilih Yang Mana Tetapi Kalau Nanya Bang Er Serinya Cara Yang Mana Pasti Bang Er Jawabannya Sering Yang Dikocor Terkecuali Tanaman Keras Semacam Tabu Lampot Seringnya Ditabur Oke Dan Yang Terakhir Cara Pemupukan Tentunya Bang Er Akan Menggunakan Pupuk Gandasil D Pupuk Daun Bagaimana Caranya Ikuti Terus Oke Sahabat Tiras Ini Pupuk Daun Gandasil D Mau Bang Er Semprot Dengan Menggunakan Semprotan Ini Sengaja Bang Er Menggunakan Semprotan Ini Karena Ibu Ibu Di rumah Pasti Punya Kalau Semprotan Kayak Gini Biar Mudah Ini Kurang Lebih Kira Kira 500 Mili Kalau Nggak Salah Pokoknya Kalau Ini 500 Mili Bang Er Menggunakannya Sedikit Sekali Ya Sahabat Tiras Atau Sahabat Tiras Ikuti Petunjuk Yang Ada Disini Petunjuk Penggunaannya Ini Ada Disini Berapa Gram Untuk Berapa Liter Misalkan Menggunakan 1-2 Gram Untuk 1 Liter Otomatis Bang Er Menggunakan Yang Paling Kecil Aja Yang Menggunakan Satu Gram Aja Yang Ini Mungkin Bang Er Akan Menggunakan Setah Gram Berarti Seujung Ini Oke Habis Gitu Sahabat Tiras Kita Kocok Kita Kocok Dulu Setelah Larut Setelah Tercampur Baru Kita Semprot Semprot Nah Kita Semprot Kesemua Daunnya Sampai Ke Bawah Bawahnya Kita Semprot Nah Kalau Sudah Ya Disimpan Yang 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 Terakhir Sekali Bang Er Akan Menggunakan Vitamin Tambahan Oh Ya Lupa Nah Ini Kan Tadi Pupuk NPK Menggunakannya Minggu Pertama Kita Menggunakan Pupuk NPK Minggu Kedua Kita Menggunakan Pupuk Ganda Sildek Minggu Ketiga Kita Kembali Menggunakan Pupuk NPK Minggu Keempat Kita Menggunakan Ganda Sildek Begitu Seterusnya Sahabat Tiras Ya Dan Kalau Ini Vitamin B1 Ini Hanya Vitamin Tambahan Kayak Kita Kalau Udah Kelihatan Loyo Letih Lesu Baru Kita Kasih Vitamin Dan Bang Er Menggunakan Vitamin B1 Itu Seperti Itu Kato Kalau Enggak Sebulan Sekali Tapi Jangan Dibarengin Misalkan Sahabat Tiras Memupuk Itu Setiap Hari Minggu Jadi Menggunakan Ini Antara Satu Minggu Itu Misalkan Hari Rabunya Atau Hari Kamis Jadi Tidak Bersamaan Tidak Bentrok Gitu Sahabat Tiras Nah Cara Menggunakan Vitamin B1 Kita Ambil Satu Tablet Untuk Satu Gayung Gitu Terus Kita Larutkan Sahabat Tiras Nih Baru Kita Siramkan Cuma Gitu Aja Oke Sahabat Tiras Berarti Berarti Memupuk Memupuk Dan Menambah Vitamin B1 Sudah Selesai Begitu caranya Sahabat Tiras Makanya Jangan Diskip Biar Tidak Gagal Fokus Salah Salah Biar Tidak Gagal Paham Sahabat Tiras Nah Itulah Cara Pemupuk Selesai Jangan Lupa Pemupukan Itu Harus 3T Tepat Waktu Tepat Jenis Dan Tepat Dosis Dan Yang Kelima Adalah Cara Mengatasi Hama Cara Mengatasi Hama Bang Er Memakai Sabun Cuci Piring Dan Ini Peralatan Tepurnya Sahabat Tiras Begini Cara Untuk Mengatasi Hama Atau Membasmi Hama Hama Kutub Kebul Yang Biasanya Ada Di Tanaman Agronema Terus Hama Cacing Hama Siput Kecil Tokyong Kecil Pokoknya Dan Lain Lain Aja Jadi Hamanya Ada Yang Menyerang Daun Ulat Juga Bisa Dan Ada Pula Yang Menyerang Melalui Media Tanam Dan Cara Mengatasinya Seperti Ini Kalau Yang Diserangnya Media Tanam Tentu Mang Er Menggunakan Puradan Puradan Puradannya Banyak Di Toko Pertanian Warnanya Ungu Ini Puradannya Sahabat Tiras Gunakan Seujung Seujung Sendok Kita Tabur Aja Di Sekeliling Begini Caranya Sahabat Tiras Nah Kita Tabur Udah Gitu Aja Itu Cara Pengaplikasian Puradan Untuk Hama Yang Menyerang Melalui Media Tanam Dan Untuk Hama Yang Menyerang Daun Atau Batang Bang Er Menggunakan Sabun Pecuci Piring Ini Sabun Pecuci Piring Sahabat Tiras Gunakan Aja Jangan Banyak Banyak Sekitar 2 Atau 3 Tetes Aja Untuk Satu Ini Untuk 500 Liter Kalau Bang Er Menggunakannya Sedikit Aja Satu Dua Nah Udah Menggunakan Dua Tetes Aja Kalaupun Banyak Banyak Bukannya Hama Yang Mati Tanamannya Yang Mati Panas Segala Sesuatu Yang Berlebihan Kan Kata Nabi Juga Nggak Boleh Ngebaik Yang Wajar Wajar Aja Nah Habis Gitu Kita Ambil Tanamannya Baru Kita Semprot Disemprot Sampai Kuyuk Sabat Tiras Lakukanlah 3-4 Hari Sekali Kalau Memang Ini Udah Terserang Tapi Kalau Hanya Pencegahan Ya Sebulan Sekali Cukuplah Atau Dua Minggu Sekali Tapi Itu Tadi Jangan Dibarengin Harus Ada Jedah Sama Yang Lain Misalkan Sama Pemukukan Atau Yang Lain Oke Begitu Ya Sabat Tiras Secara Membasmi Atau Mengatasi Hama Baik Hama Yang Berada Di Media Tanam Maupun Hama Yang Berada Di Daun Atau Di Batang Aglonema Kesayangan Kita Baik Sabat Tiras Eh Gitu Aja Ya Ada Lima Cara Itu Menurut Bang R Bang R Udah Jelasin Sedetail Mungkin Sampai Apa Namanya Cara Pengaplikasiannya Dan Mudah Mudahan Aja Ini Bisa Bermanfaat Dan Mudah Mudahan Saja Ini Bermanfaat Bermanfaat Sahabat Tiras Bila Memang Ini Bermanfaat Silahkan Disubscribe Dilek Dan Dikomen Dan Tentunya Komennya Yang Sangat Bermanfaat Bagi Kemajuan Channel Tiras Garden Bagi Sahabat Tiras Anu Parantos Subscribe Anu Parantos Gelai Dan Parantos Komen Bang R Ucapkan Mudah Mudahan Kasayan Sahabat Tiras Dibalas Oleh Allah Amin Ya Rp Baiklah Sahabat Tiras Air kata Bang R Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Akan Ketemu Di Video Berikutnya Yudadayu Bye Bye Bye